Penipu pura-pura minta bantuan untuk berobat neneknya berulah lagi Dalam menggahan akun Clara Loisea Tampak wanita ini juga mau ditipu sama orang yang sama seperti kemarin Yang dimana penipu itu pura-pura minta bantuan berobat neneknya yang katanya sedang sakit Sama seperti kemarin juga, si penipu itu sampai bersumpah Demi orang-orang yang ia mau tipu merasa kasihan kepadanya Karena wanita ini sudah tahu kalau orang itu adalah penipu Jadi wanita ini pun tak percaya Namun orang itu malah tak terima dirinya dikatain penipu Dan si penipu itu pun menunjukkan foto resep obat neneknya yang terbaru saat diminta wanita ini Namun foto itu juga ternyata diambil dari Google Ini guys, ini baru banget terjadi Kalian wajib banget viralin setiap gue nge-post tentang penipuan ini ya Karena doi kagak nyerah-nyerah nih, gue liat-liat Jadi gue baru aja nge-post di Instagram gue tentang akunnya dia Terus dia reply kayak gini, kenapa kakak malukan aku? Kakak mau bukti-bukti Dia sampai ngajakin VC, ya ampun Dan katanya itu neneknya Terus gue minta nih, coba fotoin lagi resepnya yang sekarang Terus dia bilang ini adalah resep abis kontrol tadi Liat baik-baik ya foto yang dia kasih, liat baik-baik Dan nominalnya juga liat baik-baik Terus disini gue mulai bingung nih Totalnya 1 juta Dan kalau kalian lihat, ini ada rawat jalan tulisannya Dan dia bilang, pinjem uang sama orang sini kak Nih guys foto resepnya ya Perhatikan baik-baik Dan gue tidak berhenti sampai disini Gue nyari dong di google lagi Dan kalian tau apa? Kok kayak mirip ya? Nih masih gue buka tuh kan Liat tuh totalnya 1 juta Tangannya sama, kertasnya sama Rawat jalan sama obatnya sama Liat tuh Dan ini seputar kehamilan Mohon maaf Tiara, nenek lu hamil Tadi katanya ada saraf kelenjar Apa tadi? Gula darah Terus ada lagi infeksi saluran AP Ada serang lagi Sekarang ke kehamilan Jadi sebenernya nenek lu sakit apa nih? Mohon maaf banget nenek Kalau misalnya emang nenek beneran sakit ya Tapi cucunya Begitu sih Gue sih berharap itu bukan nenek benerannya dia ya Soalnya kayak gila banget sih Kalau misalnya dipake buat nipu Udah jelas-jelas Dua resep yang dia kasih adalah resep bohongan dari Google Dan obat-obatnya dan segala macemnya juga gak make sense Ini udah video ketiga nih yang gue up Gue gak tau dia masih berkutik lagi apa enggak nanti Terima kasih telah menonton!